Di tengah, di tengah, di tengah, di tengah, di tengah. Daerah Tanjung Puri merupakan wilayah padat penduduk dengan lahan lapangan sepak bola anak semakin minim. Bermain sirkuit bundar memang membuat betah anak-anak di Tanjung Puri. Usia anak-anak adalah masa perkembangan yang seharusnya bermain. Permainan tradisional yang penuh dengan nilai kerjasama, membuat mereka menggerakkan fisik semakin berkembangnya zaman akan ditinggalkan anak. Mereka lebih cenderung memilih permainan game dalam rumah atau warnet. Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya mengembangkan kota Sintang menjadi kota layak anak, agar anak-anak dapat tempat yang layak, aman dan nyaman untuk bermain. Hal ini perlu adanya komitmen dan kesadaran seluruh orang tua serta masyarakat, terutama pihak swasta untuk menyediakan lahan kosong untuk bermain anak, khususnya sepak bola, sehingga terciptanya pemain sepak bola yang dapat berkompetisi pada tingkat yang lebih tinggi. Bupati Sintang Jarod Winarno mengatakan, lapangan outdoor atau tanah kosong digunakan anak-anak tempat bermain bola. Di Indonesia pada umumnya, para pemain bola berasal dari sepak bola mini, serta beliau menambahkan upaya membangun tempat bermain anak ini, bukan hanya tugas pemerintah daerah, akan tetapi upaya dari masyarakat dan pihak swasta. Outdoor, di luar lapangan, lebih sederhana di mana-mana ada. Ada tanah kosong, kita pakai pemain bola. Di mana-mana pusat pembinaan bola di Indonesia, seperti Dutilehu, Jawa Timur, ya kan? Asalnya dari ini, sepak bola mini untuk anak-anak. Biasa dia main bola, nanti besarnya dia jadi pemain bola yang hebat. Mudah-mudahan kalau ini dudukan terus, bisa semakin maju lah bola di Sintang. Terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggaraan. Untuk pusat outdoor memang belum ada aturannya, tapi kalau suatu saat itu diperlukan, kita siapkan. Tapi sejauhnya, upaya seperti ini itu, pihak dikitar dari masyarakat, tidak perlu harus kita siapkan dari pemerintah. Mudah-mudahan lagi majulah. Seluruh panitia semuanya, ya. Lukman, Sintang TV, Ngaporkan. Sintang TV, Ngaporkan.